Hai ketemu lagi dengan David Rick channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua pada video kali ini saya akan membahas tentang penataan dan pengaturan muatan dalam pengataan pengaturan muatan teman-teman sekalian apakah pernah mendengar yang namanya SF ya SF adalah Stoet Faktor Stoet Faktor adalah sesuatu hal yang penting yang harus dipelajari oleh perwira pelayaran niaga dan juga para teman-teman yang bekerja di Papua untuk itu apakah yang dimaksud dengan SM mari simak video saya yang berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di David Rick channel channel yang membahas tentang dunia maritim semoga channel ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang dunia maritim pada video kali ini saya akan membahas tentang Stoet Faktor teman-teman sekalian apakah yang dimaksud dengan Stoet Faktor Stoet Faktor adalah jumlah volume ruangan dalam meter kubik yang digunakan untuk memadat muatan seberat 1 ton contoh misal muatan plywood dengan SF sama dengan 4 artinya 1 ton plywood memerlukan ruang pemadatan sebesar 4 meter kubik data SF muatan ini digunakan untuk menghitung jumlah berat muatan yang dapat dimuat di suatu ruang palkah dalam rumus SF sama dengan volume muatan dalam meter kubik dibagi berat setiap ton muatan misal volume ruangan sama dengan 4000 meter kubik broken stowet diberhitungkan 10% sama dengan 400 meter kubik sehingga efektif space 4000 meter kubik dikurang 400 meter kubik sama dengan 3600 meter kubik jika dimuati muatan sound timber dengan SF sama dengan 3 maka berat sound timber yang dapat dimuat sama dengan 3600 dibagi 3 sama dengan 1200 ton data lengkap tentang SF muatan-muatan di dunia pelairan niaga ini terdapat di dalam buku stowet karangan Kapten R.E.Thomas namun demikian jika mualim 1 meragukan data tersebut dapat dilakukan perhitungan SF dengan terlebih dahulu mengukur dimensi muatan itu contoh 1 suatu muatan peti-petian ukurannya 1 meter kali 0,75 meter kali 0,25 meter dengan berat 100 kg peti dengan berat 100 kg peti maka SF peti-petian yang tersebut sama dengan 1 kali 0,75 kali 0,25 meter kubik per 100 kg sama dengan 0,1875 meter kubik per 100 kg sama dengan 0,1875 dikali 10 1,875 meter kubik per 100 kg 1,875 meter kubik per 100 kg 1,875 meter kubik per 100 kg dengan ukuran diameternya 1 meter tinggi 1,5 meter dengan berat 500 kg per drum diameter 1 meter berarti R sama dengan 0,5 meter sehingga volume drum sama dengan V R kuadrat dikali T sama dengan 22 per 7 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 1,5 sama dengan 1,1786 meter kubik per 500 kg sehingga SF drum sama dengan 1,1786 dikali 2 sama dengan 2,36 meter kubik per 1000 kg untuk menghitung berat muatan dapat juga dipergunakan perhitungan B sama dengan V dikali BJ atau B sama dengan V dikali D dimana SG sama dengan specific gravity atau berat jenis D sama dengan density sama dengan titik-titik ton per meter kubik menyesuaikan dengan density pada perairan tersebut teman-teman sekalian demikianlah penjelasan tentang storage factor di dalam mata kuliah penanganan dan pengaturan muatan semoga informasi yang saya sampaikan di channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua sampai ketemu di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax